Intro Salam Jumalagi sahabat guru dimanapun anda berada Video kali ini saya akan menginformasikan tentang bagaimana cara mengikuti program PPG dalam jawatan di tahun 2021 nanti Informasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2020 Berhubung banyaknya pasal yang ada di dalamnya Saya hanya mengambil beberapa hal penting Yang merupakan pacuan bagi Bapak Ibu Guru Untuk mempersiapkan segala sesuatunya Dalam mengikuti program PPG dalam jawatan ini Nanti yang akan ditayangkan dalam video ini adalah tentang Tahap persyaratan Cara pendaftaran Tahap pelaksanaan Tahap penerimaan mahasiswa Tahapan seleksi Dokumen persyaratan Pengumuman penelusuan Beban belajar Moda pembelajaran Pembiayaan Dan Ketentuan Peralihan Baik kita mulai Dari awal Sertifikat pendidik Adalah Bukti formal Sebagai pengakuan Yang diberikan Kepada Guru Sebagai tenaga profesional Guru dalam jawatan Adalah Guru pegawai negeri sipil Dan Guru bukan pegawai negeri sipil Yang sudah mengajar Pada satuan pendidikan Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat Pemerintah daerah Ataupun masyarakat Penyelenggara pendidikan Yang sudah Mempunyai Perjanjian kerja Atau Kesepakatan Kerja bersama Sertifikasi Bertujuan Untuk meningkatkan Kompetensi Guru Dalam jawatan Sebagai tenaga profesional Pada satuan pendidikan Untuk memenuhi Kompetensi pedagogik Kepribadian Sosial Dan Profesional Sekarang kita Lihat Persyaratan Calon Mahasiswa Calon Mahasiswa Program PPG Dalam jawatan Harus Memenuhi Persyaratan Sebagai berikut Yang Pertama Memiliki Kualifikasi Akademik Pendidikan S1 Atau D4 Yang Kedua Guru dalam jawatan Yang diangkat Sampai dengan Bulan Desember 2015 Yang Kedua Guru dalam jawatan Pada satuan pendidikan Yang diselenggarakan Oleh pemerintah pusat Pemerintah daerah Atau Satuan pendidikan Yang diselenggarakan Oleh masyarakat Yang keempat Terdaftar Pada data Pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Yang kelima Memiliki Nomor unik pendidik Dan Tenaga Kependidikan Atau NUPTK Dan yang keenam Telah Melengkapi Dokumen Persyaratan Kenapa Bapak Ibu Sehubungan dengan Persyaratan Nomor 5 Tan NUPTK Saya Sarankan Begini Sebaiknya Sejak Awal Sejak Bapak Ibu Yang belum Memiliki NUPTK Ini Mengajukan Usulat Karena Memang Dari pengalaman Yang sudah-sudah Ya Pengajuan NUPTK Sampai Penerbitan Itu Bisa Satu minggu Bisa Berminggu-minggu Bisa Sebulan Atau Bisa Bulan-bulan Oleh karena itu Saya hanyukan Supaya Pengusulan NUPTK Itu Bisa Mulai Dilakukan Yang berikut Kita masuk ke Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan Dilaksanakan dengan Tahapan Sebagai berikut Penetapan Wota Nasional Sosialisasi Program PPG Dalam Jabatan Dan Penerimaan Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Berikutnya Tahapan Penerimaan Mahasiswa Penerimaan Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Melalui tahapan Sebagai berikut Satu Pendaftaran Calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Yang kedua Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Dan Yang ketiga Pengumuman Peserta Berikutnya Adalah Cara Pendaftaran Cara Pendaftaran Calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Yang pertama Calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Melakukan Pendaftaran Melalui Aplikasi SIMPKB Yang kedua Mengunggah Dokumen Administrasi Meliputi Ijazah Akademik Dan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Dalam Jabatan Nah Bapak Ibu Sehubungan Dengan Aplikasi SIMPKB Berdasarkan Pengalaman Tahun-Tahun Sebelumnya Bahwa Untuk Mengikuti Program PPG Dalam Jabatan Ini Yang pertama Peserta Itu Diundang Melalui Aplikasi SIMPKB Oleh karena itu Bapak Ibu Yang ingin Mengikuti Program Sudah memiliki Akun SIMPKB Kalau memang Sekarang belum ada Sebaiknya Silahkan Melakukan Registrasi Akun SIMPKB Yang berikutnya Tahapan Seleksi Tahapan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Yang pertama Seleksi Administrasi Tahap Yang kedua Seleksi Kemampuan Akademik Yang Tahun-sebelumnya Disebut Prites UKG Atau Prites PPG Yang ketiga Seleksi Administrasi Tahap Dua Berikutnya Tahapan Seleksi Kemampuan Akademik Satu Direktur Jenderal Dibantu Tim Verifikasi Dan Validasi Dari LPNP Melaksanakan Seleksi Kemampuan Akademik Yang kedua Seleksi Kemampuan Akademik Itu Melikuti Tes Materi Profesional Tes Pedagogik Dan Tes Potensi Akademik Berbasis Dan Berikutnya Adalah Wawancara Seleksi Kemampuan Akademik Tersebut Dilaksanakan Di daerah Masing-masing Sesuai Domisi Kalon Mahasiswa Program PPG Dalam Jawatan Yang Yang Berikut Mengeluarkan Ijasa Atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Atau Binas Pendidikan Yang Kedua Fotokopis Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Surat Keputusan Pengangkatan Dua Tahun Terakhir Dengan Ketentuan A Guru yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dan Guru yang Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil Disatuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Dilegalisasi Oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Guru tetap Yayasan Disatuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dilegalisasi Oleh Ketua Yayasan Yang Ketiga Surat Ijin Dari Kepala Sekolah Atau Pemimpin Penyelenggara Pendidikan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Untuk Menjadi Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Yang Keempat Pakar Integritas Dari Calon Mahasiswa Bahwa Berkas Atau Dokumen Yang Diserahkan Dapat Diteranggungjawabkan Keabsahannya Di Fisik Administrasi Tersebut Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Yang Berikutnya Tentang Pengumuman Kelulusan Peserta Pengumuman Peserta yang Dinyatakan Seleksi Administrasi Tahap 1 Seleksi Kemampuan Akademik dan Seleksi Administrasi Tahap 2 Dilakukan Oleh Direkturat General Melalui Laman www.ppg.camp.go.id Dalam hal Calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Yang Terlalu Seleksi Administrasi dan Seleksi Kemampuan Akademik Melebihi kuota yang Ditapkan Direktur General Berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan perakolehan nilai. Berikutnya, beban belajar program PPG dalam jabatan. Beban belajar pelaksanaan program PPG dalam jabatan sebesar 36 SKS. Pemenuhan beban belajar ditempu melalui rekognisi pembelajaran lampau dan pembelajaran. Moda pembelajaran program PPG. Moda pembelajaran program PPG dalam jabatan dapat dilaksanakan melalui daring, blurring, atau kombinasi daring dan blurring. Berikutnya, tentang proses penilaian program PPG dalam jabatan. Sebelum mengikuti PPL di sekolah asal atau sekolah mitra, mahasiswa program PPG dalam jabatan harus lulus uji komprehensif. Uji komprehensif meliputi uji terhadap penguasaan materi pedagogik dan bidang studi atau bidang keahlian, dan proses dan produk pengembangan rangka pembelajaran. Selama mengikuti PPL mahasiswa program PPG dalam jabatan dinilai oleh guru dan pamok dan dosen, penilai PPL yang dilakukan oleh guru, pamok, dan dosen meliputi kompetensi pengetahuan, ketampilan, dan perilaku. Yang berikutnya, mahasiswa program PPG dalam jabatan yang telah lulus penilaian PPL harus mengikuti uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru dilakukan melalui uji kinerja dan uji pengetahuan. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan dan profesi guru dilaksanakan oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Menteri Mahasiswa Program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru memperoleh sertifikat pendidikan. Sertifikat pendidikan diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggara Program PPG dalam jabatan. Berikutnya tentang pembiayaan. Pelaksanaan program PPG dalam jabatan dibiayai oleh A. Pemerintah Pusat, B. Pemerintah Daerah, dan atau C. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan program PPG dalam jabatan oleh Pemerintah Pusat tidak termasuk biaya personal. Pemerintah Pusat dapat memberikan sebagian atau keseluruhan biaya personal bagi guru dalam jabatan yang bertugas pada Satuan Pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri. Selain pembiayaan pelaksanaan program PPG dalam jabatan, pemerintah daerah, dan atau C. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat menganggarkan sebagian atau keseluruhan biaya personal. Biaya personal itu sendiri melikuti biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan personal lainnya. Yang terakhir tentang ketentuan peralihan. Talon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tab 1, seleksi kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tab 2 sebelum peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat mengikuti program PPG dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri ini. Baik Bapak Ibu, demikian saja hal-hal yang saya anggap penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan.